Intro Halo Tribuner Selamat siang Saya Rolang Saputra melaporkan Jadi saat ini Saya berada di Pantor Raja Lebih tepatnya Berada di depan Hotel Grand Metro Permai Jadi dapatkan Melaporkan bahwasannya Hari ini Pantai Tantor Raja Sedang diguyur hujan Pengendara yang hendak Menghabiskan Berlibur ke Tantor Raja Untuk segeranya berhati-hati Menyediakan Mantel Apalagi di kondisi Cuaca hari ini Terbilang tidak Sangat ekstrim Menurut laporan dari IDKG Jadi diharapkan Kusungan darah untuk Lebih hati-hati lagi Karena jalanan cukup Cukup licin Di lokasi saya berada ini Lebih tepatnya berada di Jalan Translawesi Atau akses penghubung antara Kabupaten Tantor Raja Menuju ke Torut Atau Tantor Raja Utara Jadi Sekiranya Pukul 12.00 Tadi Hujan sudah Mulai berlangsung Di lokasi saya berada ini Terlihat Banyak Pengendara juga Yang Saat ini Sudah menyiapkan Mantel Bahkan ada juga Yang Ngendara yang Tidak menyiapkan Namun apalagi Karena Di kabupaten Tanah Tantor Raja Saat ini Banyak pengunjung Mengingat Di hari libur Yang hari Minggu Jadi di Tanah Tantor Raja Itu Tribuners Banyak Dari wisatawan Wisatawan Lokal Maupun Luar daerah Bahkan Dari Berbagai Mancanegara Lalu Berkunjung Ke Tanah Tantor Raja Untuk Bagaimana Menghabiskan Waktu Liburan Karena Di Tanah Tantor Raja Itu memiliki Banyak Atau Kayakan Budaya Tradisi Maupun Dari Tempat Tempat Wisata Salah Satunya Itu Patung Yesus Yang Paling Tertinggi Di Dunia Itu Ada Di Tanah Tantor Raja Dan Dinamakan Bud Purake Atau Patung Yesus Ini Di depan Saya Ini Juga Kita Bisa Melihat Ciri Khas Dari Rumah Rumah Adat Tanah Teraya Oke Saya Kira Cukup Laporan Dari Tribuners Jadi Sekali Lagi Bagi Tribuners Yang Hendak Menghabiskan Waktu Liburan Di Tanah Tantor Hari Hari Ini Sekiranya Selalu Hati Hati Apalagi Yang Bawa Kendaraan Roda Dua Karena Saat Ini Cuaca Di Sebagian Wilayah Di Selatan Itu Cukup Ekstrim Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh